makan di rumah orang kafir pake bismillahirrahmanirrahim ini perbedaan miskin dan sederhana gua sekarang lagi sama Gus Miftah nah biasa ya kan, gua nyiapin makanan ada nasi uduk, ayam goreng, papi kita lagi masak terong lagi masak terong jadi kalian tau gak bedanya miskin dengan sederhana? kalau miskin itu keadaan hidup kalau miskin itu keadaan hidup kalau sederhana? kaya hidup ada dua ya, ada kere masu, ada sumaker kalau kere masu itu kere masak suge orang miskin murah-murah kaya yang kedua sumaker suge masak kere ini ada buku kacangnya ini ayam gorengnya bikin sendiri ya itu tadi lah, sederhana gua gak bilang lu miskin sederhana dan ini orang sombong sederhana baru disini loh makan di rumah orang kafir pake bismillahirrahmanirrahim alamak tapi nih pak makannya alam lu mau ngomong boleh gak kalau misalnya restoran gitu ya tapi yang punya orangnya kafir gitu boleh gak? masa gua masuk restoran harus tanya ktb dulu lu ktbnya islam apa kagak ya? kalau islam gua makan, kalau enggak 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 jadi makan gua bro ternyata enak juga ya makan di rumahnya orang kafir gua mah gitu yang jelas yang kita makan ayam mati ya karena ya kalau hidup memang juga dimana bener 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 ayam mati lagi heboh maksudnya tentang perbedaan jadi kalau misalnya ada yang bilang gak boleh ada yang bilang begini ada yang bilang gitu lu kenapa kebuka banget gitu maksud gua ya kita ambil contoh orang makan Rasulullah itu kan sunahnya makan pakai tiga jari 3 jari kenapa? karena kalau dua jari dikira Prabowo kalau dua jari dikira Jokowi gua mau ngasak lak loh kalau bahaya foto begini tuh bahaya bahaya gini yang dimasak tapi itu satu Gus Miltra dua pertanyaannya apakah orang Indonesia harus sama persis dengan Rasulullah? tergantung yang dimakan apa bro kalau yang dimakan kayak gini kita contoh tiga jari Rasulullah boleh bisa ada orang bilang begini harus sama dengan Rasulullah Rasulullah pakai tiga jari seharus pakai tiga jari ya gak apa-apa dikasih bambi godok panas-panas maaaayy monyok bro yang sama saja tidak harus sama persis yang sama tidak harus sama persis yang itu sunahnya Rasulullah tidak harus sama persis gak apa-apa itu? gak apa-apa kita bega tergantung yang dimakan makan bakso pakai tiga jari aduh gak jadi dimakan seharusnya ada contoh yang lain kan banyak aspek-aspek seperti begini ketika kamu makan janganlah mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya itu benar sunnah jadi jangan sampai ada makanan yang tersisa di jari-jari kita jadi sunnah tuh kawan-kawan youtuber tuh begitu makan dijilati atau disuruh menjilatkan istrinya maka saya gitu bro kalau selesai makan itu tak panggil bun dicangkepmu itu sunnah itu boleh ya di contoh itu itu apa yang sunnah saja tidak harus sama basis boleh pakai karbu boleh pakai sendok tergantung yang dimakan apa oh gila lo tambah lah aja ini bakmi ngasih banyak saya ngasih ada terong lu ngasih gua emang sengaja ya biar dikira orang kafir baik gitu iya 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 biar ada pencitraan gitu ada pencitraan disitu gitu loh udah pencintu orang kafir udah baiknya nih udah tambahin ayam dua gitu jadi gua disini udah dua minggu udah gak makan nasi selama dua tahun dua tahun gila lo ini pencitraan kafir yang kebablasan nah mel terong ada mel kalian baru tau kan dari korbisa tentang penggemar terong gua enggak terong gua enggak terong cengkol terong petai kadang-kadang yang baunya busuk saja enak kok makanya kalau pengen menghilangkan bau petai gapak makannya cengkol cancok saya ngomongnya pelan-pelan nanti kita yang menghilang ustaz muka ini enak banget karena ini terong buatan melissa ini terong paling enak yaaah yaaah ternyata seorang master yang sombong makanannya terong orang kafir aja makannya bisa bersih dan itu sunnah rasulullah kita tidak boleh menyesalkan nasi di piring kita karena dia mengatakan apa inakum latadrona vi ayy itu ayim mulbarokah karena kamu tidak pernah tahu makanan mana yang ada berkahnya bisa jadi yang kita tinggal justru ada berkahnya ini bukan soal makanan ngomong ingat orang islam itu kan lucu yang makan di mulut-mulut gua sendiri yang ngerasainnya yang ngerasainnya tapi doanya ini jamah gak betul ya Allahumma bariklana berikan berkah kepada kami kenapa bukan berikan berkah kepada aku karena proses terjadinya makanan ini ini tidak hanya oleh satu orang tapi oleh banyak orang dan semua orang yang berjasa atas makanan itu ketika kita berdoa mereka juga maksud kita doakan luar biasa Anda tidak tahu siapa yang buat iya makanya contoh nasi yang kita makan hadirnya nasi uduk di depan kita ini ini jasa berapa orang dari yang nanam dari yang mencangkur yang mumpuk dan sebagainya hebatnya orang jawa ini kan dulu orang jawa nih kita hebatnya orang jawa dari ditandur ditanam sampai jadi nasi namanya beda kalau inggris tidak perlu tetap rice dari awal sampai akhir kalau kita tidak ditanam di sawah namanya pari pari inggrisnya rice pari ada buahnya namanya gabah gabah bahasa inggrisnya rice gabah di gilik beras beras bahasa inggrisnya beras beras patah orang jawa mengadakan apa meniram teman-teman beras patah itu namanya menir menir bahasa inggrisnya rice beras dimasak namanya sego sego bahasa inggrisnya rice sego cuma satu ini kayak gini satu namanya upo upo bahasa inggrisnya tetap rice sego dimasak panjang namanya lon-tok bahasa inggrisnya tetap 달as Sego di masak gosong, nasi di masak gosong namanya intep Intep bahasa Inggrisnya tetep rice Nasi kemarin namanya wadang Kalau orang Inggris nasi kemarin tetep rice Nasi di bebe namanya karak, dijemur karak Orang Inggris tetep rice Itulah kenapa kita berdoa Berikan mereka kepada kami Semua mereka kita doakan Tanpa memandang Tanpa memandang Saya gak harus memandang Eh itu petaninya Islam Mbak Kafir ya Kan enggak Semuanya kita doakan Ini belom suruh yang luar biasa Biasa Ini saya setelah 2 tahun termasuk makan yang paling banyak Masak tau Belum dicatat Belum dicatat Itu rumahnya orang kafir